PT Freeport Indonesia menyiapkan beasiswa kepada 100 atlet muda Papua dari cabang olahraga bola basket dan atletik. Tiket beasiswa tersebut akan diberikan untuk program pendidikan tahun 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Erik Thohir, di Kabupaten Mimika pada Senin 4 Oktober 2021 siang. Dikutip dari tribunpapua.com, Erik menjelaskan tujuan dari pemberian beasiswa ini sebagai bentuk pengembangan bagi atlet muda Papua di mana pendidikan merupakan kunci utama. Ia menambahkan untuk memperoleh beasiswa tersebut nantinya akan diperlakukan tahap seleksi. Ia menandaskan beasiswa tersebut sebagai wujud gotong royong untuk menjadikan atlet bukan objek, melainkan subjek yang harus dilakukan pemberdayaan melalui pendidikan. Tak hanya itu, ia berharap atlet-atlet generasi emas Papua terus bermunculan dengan pembangunan Mimika Sports Center oleh PT Freeport Indonesia. Diketahui Erik sempat melihat salah satu atlet nasional yakni Jacqueline Ibo yang kini dalam kondisi sakit sebelum bertolak ke Mimika. Untuk itu pihaknya memberikan pengubatan agar segera pulih. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!